Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi tayangan maupun iklan yang ditampilkan di televisi nasional. Sudah menjadi hak KPI untuk menegur sejumlah iklan yang dianggap melanggar etika dalam beriklan. Namun, ternyata masih ada saja beberapa iklan televisi yang melanggar etika dalam beriklan. Nah, berikut adalah iklan yang sudah lenyap dari layar kaca karena melanggar etika. Grab Bag Pilih Aman Iklan kontroversial pertama datang dari salah satu penyedia jasa ojek online Grab. Tujuan dari iklan ini sebenarnya baik, yaitu untuk mengingatkan para pengguna jalan mengenai keamanan dalam bergendara. Tapi sayang, cara yang dipilih oleh iklan tersebut terlalu ekstrim, yaitu dengan memperlihatkan seseorang perempuan dengan berjalan kemudian sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka dan darah. Ternyata, perempuan tersebut berubah menjadi zombie. Banyak penonton yang mengatakan bahwa iklan tersebut tidak layak untuk dipertontonkan. Apalagi setelah itu ia dipanggil oleh ojek online dan kemudian lebih memilih untuk menggunakan Grab Bag. Iklan tersebut pun dianggap sudah menyudutkan ojek pakalan. Sesudah diprotes, iklan tersebut kemudian dipangkas menjadi 15 detik dengan menghilangkan adegan zombie. Ini Dinda, anak saya. Umurnya 20 tahun dan dia pengen jadi penyanyi. Sebentar lagi dia harus ambil keputusan besar. Kalau salah pilih, Dinda gak bakal jadi penyanyi. Mie Sedap, Papa Hidup Lagi Salah satu produk makanan instan, mie sedap varian mie goreng juga pernah mempertontonkan iklan kontroversial. Ceritanya, seorang anak berpura-pura ayahnya sudah meninggal karena malas untuk ikut kerja bakti. Iklan tersebut dianggap tidak etis karena mengajarkan hal negatif. Apalagi karakter papa hidup kembali setelah kedua RT mengatakan akan menghidangkan mie sedap. Chat Avian Cepat Kering Chat Avian juga pernah membuat sebuah iklan yang menimbulkan kontroversial. Sebetulnya tidak ada masalah dengan klaim super keringnya. Akan tetapi, cara memperlihatkan cepat keringnya tersebut yang dinilai kurang baik. Bagaimana tidak, di dalam iklan tersebut, talent perempuan terlihat menggangkat dress secara eksplisit sampai ke paha. Iklan Sandal New Era Boots Iklan kontroversial ini memperlihatkan adegan seorang wanita dengan pakaian minim dan bergoyang erotis. Selain itu, ada pola adegan seorang pria yang dengan telanjang dada dan menggerak-gerakan dada yang dinilai oleh KPI sebagai muatan yang tidak santun. Hal ini karena tidak memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di tanah air, perlindungan kepada anak dan remaja, serta ketentuan siaran iklan. X Heaven on Earth Iklan kontroversial yang terakhir adalah X. Membang iklan produk ini kerap menampilkan konsep yang bisa dikatakan untuk dewasa, termasuk dalam iklan yang bertajuk Heaven on Earth. Iklan tersebut menceritakan kedatangan malaikat seksi yang terdiri atas Luna Maya, Uli Auliani, Marisa Nasution, dan Cantal Della Conecta, serta aktor pria Oka. Para malaikat tersebut kemudian menggoda Oka di tempat tidur. Akhirnya, iklan tersebut menuai kontroversi karena tidak sopan. Nah, itulah 6 iklan yang sudah lenyap dari layar kaca karena melanggar etika. Sejumlah iklan tersebut memiliki usia tayang yang terbilang pendek atau harus melalui proses editing agar layak untuk tayangkan kembali. Semoga bermanfaat dan terhibur ya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.